Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan anggaran makan bergizi gratis tidak akan dipotong dari 15.000 per porsi menjadi 7.500 rupiah per porsi. Erlangga mengklaim pelaksanaan makan bergizi gratis di setiap daerah tidak akan sama. Anggaran tidak dipotong, anggarannya 71,5 triliun, tinggal pelaksanaannya satu daerah dengan daerah yang lain, indeksnya tidak sama. Lalu bagaimana evaluasi uji coba makan bergizi gratis di hari pertama oleh WAPRES terpilih? Jurnalis Kompas TV, Niputu Trisnanda, akan melaporkan dari Istana Negara Putu. Jadi apa saja evaluasi di uji coba makan bergizi gratis hari ini, Putu? Ya, selamat petang, Levi dan juga saudara. Tentu ada sejumlah pihak yang ikut mengomentari bagaimana jalannya proses uji coba yang dilakukan oleh wakil perusahaan. Presiden terpilih Gibran Raka, Buming Raka. Misalnya saja dari DPR, Komisi 9 yang memang membawahi atau bermitra dengan Kementerian Pendidikan dan juga Kebudayaan. Ini menyoroti bahwa ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Prabowo Gibran. Selain harga yang juga harus dihitung secara betul bagaimana kemudian dibandingkan dengan data baik itu yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian juga bisa mendorong atau memaksimalkan data-data yang ada di BKKBN. Misalnya karena target dari makan bergizi gratis ini bukan hanya siswa SD saja tetapi juga sempat disampaikan untuk balita juga. Jadi ini juga bisa menggayat data yang dimiliki oleh BKKBN atau Badan Keluarga Berencana. Dan tentu saja dengan data statistik di BPS supaya nanti hasil ataupun outputnya ini bisa tepat guna kepada masyarakat yang memang membutuhkan. Seperti juga yang disampaikan oleh Gibran Raka Buming Raka yang membantah bahwa harga tidak berbeda, tidak berubah, tidak diturunkan. Masih tetap Rp15.000 atau mungkin bisa kalau yang berdasarkan uji coba hari ini Rp14.900 tidak boleh pelit untuk masyarakat. Kalau kata Mas Gibran ya, Livi dan juga Saudara. Tapi tentu saja ini berbeda di beberapa daerah dan akan disesuaikan. Misalnya saja di Solo kita lihat uji cobanya justru dengan harga Rp7.500.000. Nah kalau kita lihat terkait dengan hal ini, ini yang harus dihitung betul oleh pemerintah. Saran dari DPR selain tadi memaksimalkan, melakukan sinkronisasi dengan data dari kementerian dan juga lembaga, juga harus menghitung efektivitas pengelolanya. Bukan hanya yang tadi disampaikan, ini kan masih abu-abu. Apakah menggunakan dapur umum, melibatkan masyarakat setempat, melibatkan orang tua siswa, atau justru nanti ada pihak swasta yang mengkoordinir proses dari makan bergizi gratis ini. Ini dari DPR. Ada juga dari pengamat ekonomi yang tentu saja pandangannya adalah jangan sampai anggaran yang besar yang sudah disetujui oleh Badan Sinkronisasi Prabowo Gibran dan juga Menteri Keuangan Sri Mulyani yang angkanya ini mencapai 71, sekian triliun rupiah ini, ini cukup besar. Tapi kalau dikalikan dengan jumlah siswa, misalnya saja siswa SD ataupun juga SMP, ini belum seberapa. 71 miliar ini masih defisit jika dibandingkan harus memenuhi seluruh makan siang gratis dengan harga yang sama, yaitu 15 ribu rupiah. Nah, ini yang juga menjadi catatan Levi dan juga saudara dari pengamat ekonomi, jangan sampai program yang niatnya bagus begitu untuk mengatasi stunting, kemudian juga menyediakan makanan bergizi supaya anak-anak sekolah di Indonesia ini juga terpenuhi gizinya, mendapatkan gizi yang seimbang. Tapi, jangan sampai di satu sisi, ini juga menjadi beban fiskal yang tentu saja nanti mengakibatkan defisit pada APBN atau anggaran belanja dan juga pendapatan negara. Nah, dari hal-hal yang tadi disampaikan, baik itu oleh pengamat ekonomi ataupun juga dari DPR tentu saja, yang kemudian harus dilakukan ini tinggal menghitung hari sebetulnya, Levi dan juga saudara kurang dari tiga bulan, baik itu Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka, ini akan resmi atau akan dilantik sebagai presiden dan juga wakil presiden. Jadi, uji coba-uji coba yang terus dilakukan ini meskipun juga sudah tentu saja melibatkan tim sinkronisasi Prabowo Gibran, ini harus bekerja cepat untuk memastikan apa pendekatan yang akan dilakukan, apakah anggaran Rp71 triliun ini akan cukup untuk memenuhi makan bergizi gratis selama satu tahun, apakah ini memang ditargetkan untuk siswa atau pelajar saja atau balita juga, karena kalau kita bicara soal stunting, sebetulnya Levi dan juga saudara, ini bukan hanya berangkat dari ketika sudah lahir, sudah sekolah, kemudian diperbaiki gizinya, bukan, stunting ini adalah kemampuan berpikir, kemampuan otak, jadi sejak masih dalam kandungan ini juga harus dipikirkan, apakah nanti ada pendekatan khusus selain makan bergizi yang kalau kita lihat janji-janji politik pada saat kampanye yang disampaikan oleh Prabowo dan juga Gibran adalah mengatasi stunting, jadi makan bergizi ini bukan hanya satu hal yang harus diperhatikan untuk mengatasi stunting, masih ada banyak hal lagi yang harus dilakukan, khususnya kesehatan terkait dengan ibu dan anak, nah ini yang kemudian menjadi sorotan juga oleh beberapa pengamat, begitu ya jangan sampai fokus hanya menjalankan janji kampanye saja untuk menyediakan makan bergizi, tetapi untuk utamanya atau tujuan utamanya mengatasi stunting ini jadi juga terlupakan, masih banyak PR yang harus dilakukan bahkan belum memulai, tapi PRnya dari Prabowo Gibran ini cukup banyak, Livi dan juga saudara yang terdekat tentu saja menghitung secara detail, memaksimalkan juga data-data yang dimiliki oleh kementerian dan lembaga supaya makan bergizi gratis ini tepat guna dan juga tepat sasaran, itu yang kemudian menjadi evaluasi terbesarnya, tapi di sisi lain yang kemudian menjadi catatan-catatan kecilnya, jangan lupa bahwa pengatasan atau pengentasan maksud kami terkait dengan stunting, ini bukan hanya menyediakan makanan kepada anak-anak yang sudah berusia SD ataupun juga SMP di usia sekolah, tetapi juga pada saat masih dalam kandungan. Ini evaluasinya, Livi. Ya putuh, tapi gini, anggarannya terbatas sekitar 71 triliun rupiah, yang jadi pertanyaan gini, fokusnya kan untuk daerah 3T, terdepan, terluar, tertinggal. Di sisa masa sebelum pelantikan, ini sisanya 3 bulan ke depan, sudah ada belum daerah-daerah yang jadi prioritas disebutkan namanya? Daerah mana saja dulu yang akan menjadi percontohan tempat pelaksanaan makan bergizi gratis itu? Kalau kita lihat dari uji coba yang sudah dilakukan, memang ini masih mengambil kota-kota besar ya, kita lihat hari ini ada uji coba di Sentul, kemudian uji coba lainnya dilakukan misalnya di Solo, yang merupakan daerah asal Gibran Raka Buming Raka, yang juga sempat menjadi wali kota, sementara kalau kita bicara soal 3T, tentu saja kita membicarakan soal Indonesia Timur, kemudian juga misalnya saja kita lihat ada daerah-daerah seperti di Aceh, di ujung barat Indonesia, di timur ada Papua, kalau kita lihat sampai dengan saat ini memang belum ada data secara rigid yang disampaikan khususnya oleh tim sinkronisasi dari Prabowo Gibran, terkait dengan daerah mana saja, karena kalau kita bicara mengutip bagaimana pernyataan dari Erla Gahartarto yang menyebut setiap daerah ini pasti akan berbeda angkanya, yang kemudian menjadi penting adalah daerah yang katakan ya dalam tanda kutip memiliki atau membutuhkan gizi yang lebih, tentu mendapatkan harga yang lebih tinggi, kemudian jenis makanan juga yang lebih tinggi, tapi yang harus dicatat juga kita harus lihat ketersediaan dari makanan ini, misalnya saja kalau kita bicara soal Papua, di sana kebanyakan makanan ini adalah umbi-umbian, kemudian sagu begitu, tapi kalau kita lihat yang diuji coba pada saat ini adalah labu siam, misalnya kalau kita ambil contoh di Sentul hari ini ya, Livi dan juga saudara ada ayam, labu siam, kemudian juga ada susu, kemasan, kemudian nasi, dan juga buah-buahan. Nah, kalau kita lihat di Papua sendiri, saya pernah beberapa kali ke sana begitu, memang makanan-makanan yang disajikan di Sentul hari ini, ini bukan makanan-makanan yang biasa kita lihat ada di daerah timur Indonesia, yang mayoritas ini merupakan lebih banyak, misalnya kalau dibandingkan nasi dengan kebudayaan di timur, di Papua khususnya, ini jarang yang kemudian makan nasi, tetapi lebih banyak memakan sagu. Apakah kemudian sagu ini bisa menjadi makanan pengganti, yang memenuhi gizi yang tadi, ini juga yang menjadi catatan, supaya nanti Prabowo Gibran ini juga memiliki ahli gizi yang bisa memantau apakah makanan ini sama atau tidak nilainya di masing-masing daerah. Jadi ini yang juga nanti akan berpengaruh pada hasil ataupun output makanan apa saja yang akan ada di masing-masing daerah, dan tentu ini akan mengubah ataupun juga berdampak pada penghitungan harga proporsinya nanti, Livi. Terima kasih, Niputut Resnanda, laporan Anda.